Personel Direkturat Reserse Narkoba, Polda Jabi, berhasil meringkus dua orang pelaku tindak penyalahgudaan narkoba jaringan antarprovinsi dan pekan baru, tujuan Mulsipan Juwasir, Sumatera Selatan. Kedua pelaku jaringan narkoba tersebut, yakni berinisial IN dan MS, merupakan pria parubaya asal Betung Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Pelaku IN diringkus di kawasan Merlung, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Jambi, saat menumpang supoh bus akap tujuan Sumatera Selatan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap pelaku, diamankan barang bukti bungkus plastik seberat 2 kg narkoba jenis sabu. Setelah melakukan penangkapan terhadap IN dan melakukan pengembangan, anggota sublit di Tres Satu Narkoba, Polda Jambi, kembali meringkus MS di Kecamata Sungai Lilin, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, yang juga seorang kurir untuk menjemput barang terlarang tersebut dari tangan IN. Dikatakan Wadir Narkoba, Polda Jambi, AKBP Priyo Purwanto, pada press conference di Tres Narkoba, Polda Jambi, Jumat 20 September 2024. Penangkapan terhadap kedua pelaku, setelah tim Opsiodal melakukan penyelidikan, ada informasi transaksi pengiriman narkoba yang masuk ke Jambi, dengan menumpang bus. Setelah dilakukan pengembangan, barang bukti akan diantar kepada pemesan yang ada di Betung, Sumatera Selatan. Hasil penyelidikan jaringan Aceh dan Pekanbaru, pelaku dijanjikan upah 20 juta rupiah setiap kilonya. Narkoba, Polda Jambi, pada tanggal 10 September 2024, mendapatkan informasi adanya pengiriman paket narkoba, dan akhirnya setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan di udara Merlung, yaitu menggunakan, tidak tersangka, menggunakan bis sempat istat, dengan nopol PL 758. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan, barang tersebut atau sabit tersebut akan dibawa ke Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Betung, sehingga dilakukan penyelidikan oleh panggunga, dan akhirnya dapat mengamankan tersangka yang kedua, yaitu mengsir binapung di daerah Betung.